Intro Sangat disayangkan hasil yang diraih oleh tim nasional Indonesia melawan Australia tak sesuai dengan apa yang dibayangkan oleh harapan para penggemar dimana Indonesia harus puas meraih hasil yang negatif padahal telah berjuang keras lolos ke babak 16 besar Kendati demikian berbicara mengenai pertandingan antara Indonesia melawan Australia di atas lapangan Indonesia tampaknya sukses menunjukkan perlawanan yang ketat pada negara unggulan dari ASEAN dimana di pertandingan itu pertahanan Indonesia sejak babak pertama layak diberikan acungan jempol Sekaligus bagaimana lini tengah Indonesia menahan gempuran dimana cepatnya serangan-serangan domestik yang dilakukan oleh para pemain Australia hampir selama 90 menit tak henti-hentinya membombardir bagaimana cara Indonesia bermain ataupun membentuk serangan dengan baik Memang sangat disayangkan bahwa di pertandingan melawan Australia hampir sama persis seperti pertandingan melawan Jepang Jika di pertandingan melawan Jepang Jordi Ahmad melakukan kesalahan besar dengan membiarkan pemain Jepang bergerak bebesa sampai melakukan pelanggaran keras maka di pertandingan melawan Australia giliran Elkan Bagot melakukan gol bunuh diri pada menit ke-14 Ini adalah kesalahan fatal yang kembali mengubah alur pertandingan dengan jelas padahal sangat terlihat bagaimana domestik permainan Indonesia yang teramat lebih baik dalam susunan serangan lebih dominan dalam bertahan hingga membuat Australia lebih kesulitan Secara level Indonesia untuk saat ini bukanlah level Asia lagi terlepas dari kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh pemain karena masalah mentalitas Akan tetapi bisa dikatakan bahwa level Indonesia memasuki level dunia dalam bermain Sebab di pertandingan itu terlihat dengan nyata bahwa Australia benar-benar mengalami kesulitan yang sangat hebat sekali saat bertanding menghadapi Indonesia Hampir full secara babak pertama Australia tak bisa mencetak gol dan mereka hanya memanfaatkan gol kesalahan saja Hal itu pun diakui pelatih Australia bagaimana hebatnya Indonesia memberikan perlawanan yang sebelumnya tak didapatkan Australia di atas lapangan Saya belum menyentuh markas dalam satu atau dua minggu terakhir Jadi saya mungkin akan melakukannya sebelum hari Minggu dan tidak berjanji setia tapi hanya mendoakan yang terbaik untuk mereka, Bagot dan Burgis berdua, kata kiaran McKenna dikutip dari TWTD Jika mereka akhirnya bertanding dalam set fly Jangan memukul kepala dan tetap bugar Tapi sungguh menyenangkan bagi mereka untuk saling berhadapan dan kami mendoakan yang terbaik untuk mereka berdua Tambahnya Dan faktanya apa yang dibicarakan oleh pelatih Australia benar dan sesuai fakta Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.